bilang sama orang-orang.. nanti dia.. eh, 1 juta saya bawa kesana oh iya? kaya orangnya, friend orangnya kaya sekarang dia jadi dukung, berat dia bener? kaya ngerti, cerita gue iya, ada bukti dia bia.. iya oscar, sudah mana? saya bilang, sudah kan? halo sobat sporti Kembali lagi di Sportcast Terbaik Di Republik Indonesia Di bawah Langit Ibu Pertiwi Di bawah Bendera Merah Putih Kami yang terbaik mengalahkan Jebret Mengalahkan DPI, mengalahkan juga Pandit Football, mengalahkan Regista Mengalahkan Asumsi, mengalahkan Metro Sport Mitra Ularaga Eh bukan Mitra Ularaga TV apa? Lensa Ularaga, mengalahkan juga R66, mengalahkan juga Kemudian itu dikecilin sih Mengalahkan juga Fantasista Mengalahkan tulisan-tulisan dari Aynur Rohman Ilham Zada dan kawan-kawannya disitu Magna Talks dan E.S. Lawrence Mengalahkan Magna Talks dan E.S. Lawrence Yang hanya bisa surfing Apa lagi? Apa lagi? Kami pun mengalahkan Visi-misi dari semua calon ketua PSEC kemarin, kami lebih berisi Daripada visi-misi mereka Mengalahkan juga akun-akun Instagram dari PSEC dan juga Garuda Evolution Dan juga akun Instagram Sintayong Karena orang Indonesia gak ngerti Captionnya pake bahasa Korea Ya orang gak ngerti dong Itu kan yang ngetiknya si JJ JJ yang ngetik bagaimana? Indonesia aja kali Iya ada Tapi kalau Sintayong sendiri Korea Kan ada si translation di bawah Iya kita gak bisa klik-klik lagi Pokoknya kita mengalahkan itu Dan kami juga mengalahkan Satu Udah lanjut Kepanjangan 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 Oke Kepanjangan Koj kita kedatangan siapa? Sekarang? Iya Salah satu penyerang terbaik Chile Wah Marcelo Salas dong Bukan Idola saya itu Bukan Bukan Siapa? Ivan Zamorano? Bukan Alexis Sanchez? Bukan Arturo Vidal? Bukan Yang pernah main di Indonesia Top score Oh top score 31 gol Christian Karasko Datang lagi? Karasko belum 31 gol Oh belum Siapa ya? 31 gol di PSM 31 gol Oh Ini nih teman Teman awalnya Christian Gonzalez nih Iya dong Awal Christian Gonzalez datang Ketemu orang ini nih Gonjales? Orang ini? Ponaryo? Samsul? Karis? Kakak Ortiz Ortiz Anzalosa Ortiz Anzalosa Yoi Ini dia Ini dia Ini Kita sambut saja Abang ganteng Oscar El Matador Arafena Komestas Amigo Bien Bien Saya abah-ibah ya Kok dia bisa bahasnya Spanyol gak? Cuma bisa gitu aja dia Karena dia Spanyol ya La puta Gak boleh itu kasar Itu kasar Itu kasar Berarti cocok dong Gak Bagus Ini Mat Ini Striker Striker terbaik Striker terbaik nih Apa itu Christian? Karis Christian Karasko Kacau Satu negara Satu negara Satu kota Tidak Dengan Karasko Bukan Saya di ibu kota Dia di Utara Oh di ibu kota Cile Ibu kota Cile apa? Santiago Santiago Bernabeu Santiago Bernabeu Santiago Nunes Santiago Nunes Kalau Oscar di ibu kota Ini sebelah sarannya lagi Ini di perkembungan Spiderman Oh iya Berarti dulu Kenal Sebelum di Indonesia Dengan pemain-pemain Cile Yang bermain di Indonesia Kayak Karasko Dan lain sebagainya Saya datang tahun 2003 2003 Ya Yang pemain ada disini Saya tidak tahu kan Karena saya ambil dari Liga Disana kan Baru masuk ke Indonesia Ya baru ketemu sama anak-anak disini Tapi waktu saya disini Barusan kenal disini kan Di Indonesia Karena satu negara Karena satu negara Bahasa sama kan Jadi aku pertama kali disini Cuma bahasa Spanyol aja kan Bahasa Indonesia tidak tahu Jadi mau ketemu sama orang yang Bahasa sama kan Dulu di Cile Klub apa? Universitas de Cile pertama Universitas de Cile Habis itu ya Fernandez Bial Universitas de Concepcion Terus saya habis itu Ke CDC Juventus kan Terus baru ke Indonesia Juventus Cile Juventus Itali Juventus Itali Oh Juventus Itali Ya CDC Serie C? Ya Karena Juventus adalah A, B, C Oh primavera Apa namanya? Seperti primavera dulu kan U23 Itu tahun berapa di Juventus? Tuhan 2001 Darko Kovacevic ada di team senior 2001 Marcelo Salas Di seniornya Juventus 2002 deng 2002-2003 sih ya Iya salah Masih di Lazio Juventus 2001 Masih Lazio dia Iya masih Lazio Oh sekarang di Juventus C nya C Karena saya umur 22 Masuk ke Indonesia Saya umur 23 Jadi datang ke Indonesia itu Dari Juventus? Iya Tapi di Itali Di Itali kan? Iya yang sekarang itu jadi Bukan di Jalan Itali Di Itali Iya Maksud gue sama Juventus Tim A nya itu Sama gak? Mesnya Dan sebagainya Dan sebagainya gitu Karena disana mereka punya team Satu, dua, tiga, empat Empat Primavera U19 Iya Disini kan Masih ada satu Tiga, dua kan Iya Disini satu tim Satu ada Seperti persian nomor satu Persia dua Persia tiga Persia empat Gak ada disini Disana ada Disana ada Sekarang jadi Juventus Untuk pembinaan-anak-anak kan? Juventus next gen namanya Next generation Oh sekarang next gen? Iya Oh namanya Sekarang Di seri C juga Juventus U23 tuh Kemarin Sekarang ganti jadi Juventus next generation Sekarang Berarti sama Del Piero gitu Pernah ketemu gak? Belum Lai kan Mereka di tempat lain Beda Kalau pas latihan Itu kan biasa diambil tuh Pemain dari BC Tapi mereka Untuk digabung Mereka Seperti mereka latihan disini Kita disana Jauh dari mereka kan Kontinansa Di Kontinansa Turin Turin Nama itu Nama Kota Nama ininya Apa Kayak Sports center-nya Juventus Emang udah ada 2001 Udah ada wilayah itu kan Gak tau ya Bodo amat lah saya Nah itu Terus siapa yang pertama kali Ajak Oscar ke Indonesia Itu ke Persela kan berarti Sanchez Oh Nelson Sanchez Sanchez Dia yang bawa saya kesini kan Apa dia bilang Banyak bicara dulu kan Bahasa Spanyol Untuk bawa kesini Kesini Saya pertama kali datang disini Saya kirim masuk Liga satu Divisi dulu Tiga utama kan Dia taruh saya di divisi Satu Di Persela 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 waktu itu masih dibawa ya Divisi satu mereka Waktu itu datang pertama kali dengan Julio Lopez Sama Julio Lopez Sama Ibrahim siapa Konate Gak satu lagi ada Ibrahim Di Persela itu tiga tuh Ya Ibrahim tapi orang Kamerun Ibrahim Hasan apa ya Ya Jadi Oscar Julio Lopez Ibrahim Hasan itu main Jadi Dari Onana dia dulu Onana Iya ya Ajen Onana Dari Kamerun Iya ya Jadi tiga pemain asing itu Main di Persela Lamongan Iya Berarti Oscar pertama kali Tim pertamanya Persela Lamongan Cuman putaran kedua Tiga bulan hanya Oh tiga bulan Oh masuknya di putaran kedua Justru Iya Oke Oke Tapi saya tidak tahu itu Divisi satu kan Saya pikir divisi utama Tidak dikasih tahu Tidak dikasih Orangnya bilang divisi utama kan Tapi tidak divisi utama Divisi satu kan Pas masuk saya Lamongan Saya tidak tahu kan Jauh dari kota kan Seperti masuk di Di hutang Oh iya Terus Mesh disitu Mesh Oke Abis dari situ Saya baru Itu dulu Kenapa Oscar mau Pindah ke Indonesia Nelson memang bilang apa Penontonnya banyak Uangnya banyak Atau bagaimana Iya itu kan Awalnya itu Penonton banyak Banyak Liga bagus Dari FIFA Dari ini Akhirnya saya mau kan Dan memang penonton Banyak ya Setiap main Fanatik kan Memang sampai sekarang Mereka fanatik Di Lamongan cetak banyak gol gak Langsung 14 gol saya Musim itu Iya 3 bulan 14 gol Iya 14 gol Lopes cetak gol gak Karena dulu cuma pasang Satu pemain asing Lopes cadangan berarti Karena divisi bawah Iya Seperti saya main Harus ganti sama pemain asing Baru asing lagi bisa masuk kan Oh Satu-satu Satu-satu aja kan Tidak bisa main Tiga orang Cuman satu aja di dalam Tapi kalau seperti Lopes masuk Saya harus keluar Tahun 2002 2002 itu kan 2002 ya 2002 Koyer Lhuda udah Itu udah main tuh Almarhum Iya Udah main itu Satu klub doang dia kan Sampai Sampai terakhir kan Lalu kemudian Apa yang dipikirkan Apakah ketika Datang tiga bulan itu Terus Ah tidak Saya tahun depan Saya akan balik ke Chile atau Saya mau pulang Waktu cuma lihat Lapangan kan Di Surajaya Di Surajaya Terus di sebelah ada ini Sapi kan Oh iya Jadi aku Wah dimana saya main Disini kan Kalau lapangan Baru datang dari Juventus Iya kan Lain cerita kan Mas lapangan kan Rumpung gak ada kan Warna kuning Terus di samping Ada sapi Saya mau pulang Tidak bisa kan Tidak bisa Terus siapa Membujuk untuk bertahan Dia bicara Ayo kamu disini Sancez kan Tinggal di Di mes di lamongannya itu Gak di hotel di Surabaya Tinggal di Pintopo Di rumah bupati Karena rumah bupati Ya bagus waktu itu kan Iya Ya kalau kita Inap disitu Ya bagus Tapi lapangan Sama mes Ya kurang Dulu kurang Bukan kurang sedikit Kurang banyak Jadi pengen pulang Mau pulang kan Iya Karena pertama kali Langsung ke Jakarta Jakarta wah top kan Terus Surabaya Ya masih baru Abis itu naibis Lamongan Kota kecil kan Iya Tapi kan tenang Suasananya tenang Iya mereka fanati kan Abis itu kita latihan Main ya udah mulai Sampai kita Cocok disitu juga kan Di Lamongan Siapa pemain pertama kali Yang dekat sama Oscar Koiro Luda Sama Eko Johnny Johnny Budiarto Ada dulu Pemain Koiro Luda udah kapten Waktu itu Iya dia yang kapten Langsung dekat sama Koiro Luda Iya Dia baik Dia orangnya Oke oke Tapi kita komunikasi Cuma begini aja kan Ini Pake ini Tidak tau kan Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Juga saya dulu Tidak tau kan Oh iya 23 tahun Cuma pake bahasa Bahasa Spanyol aja Sama Lopes kan Itali bisa Ya Itali Spanyol Sekarang saya bisa Itali Spanyol Inggris bisa kan Buongiorno Oscar Ya Buongiorno Lopes juga sama Bisa bingung Sama kan Tidak tau kan Jadi banyak yang Gak tau bahwa Lopes itu Pertama kali ke Indonesia Ke Persela dulu Orang pada nyangka Di PSIS PSIS Nah itu sama Oscar tuh pertama kali Datang Persela Lemungan Divisi 1 Lalu kenapa Memutuskan untuk Oke saya tetap tinggal Di Indonesia Sanchez kan Kamu main disitu aja kan Jangan pulang-pulan Jadi mau apa kan Bicara saya tidak bisa Paspor di pengen dia Mau kemana lagi kan Jebakan ini ya Tinggal saya main aja kan Daripada saya ini Pikir banyak kan Saya bilang sama Julio Ayo kita main aja kan Akhirnya bertahan lah Iya kan Karena kita taruh disitu Terus pulang kan Jakarta Bawa paspor kita kan Gak bisa pulang Lopes juga paspornya sama Sama kan Sanchez Iya Lopes juga gak betah itu Iya karena beda Lapangan jelit Sapi di samping Dimakan rumput di lapangan Bagaimana Iya kan Jadi rumput habis bukan Karena orang main bola Iya kan Karena sapi makan Iya kan Terus sebelahnya lagi Ada ini Ikon Kolam Iya kolam Besar kan Ikon Waktu itu berpikir untuk Ini jadi petani Tidak Mana polanya kan Sulit friend Iya Oke Lalu musim kedua Kemudian ada tawaran Dari banyak klub Atau cuma PSM Waktu itu PSM Saya selepsi satu minggu Oke Sama Christian Bersama ini datang kita Oh Christian juga pertama kali Ke Indonesia ya 2003 Iya pertama kali ya Di PSN Yang bawa dia Jimmy Rojas Oh Jimmy Rojas ya Mantan PSM juga Iya dia yang bawa Christian Kita datang bersama kan Kita ada 20 pemainasi Kita Tidak dipasang-pasang Kita tunggu aja Terakhir kita Cuma 20 menit Main sama dia 5 gol Langsung diambil Duit sama Eloko Langsung ambil Kontra Langsung kontra Satu minggu aja Oh jadi seleksi ya Awalnya Bukan langsung Di transfer Dulu itu seleksi kan Tidak ada videonya Tidak ada Cuma foto aja kan Iya Tidak seperti sekarang Kamu bisa masuk di Youtube Atau dimana-mana Ya bisa kan Iya Dulu itu Tidak ada kan Cuma ini Tapi kan ada Foto kan ini orangnya Iya Ada rekor 14 gol Dalam 3 bulan Di Persel Iya itu kan Maka itu saya bisa seleksi Di PSM Itu model buat seleksi ya Bukan buat kontrak Iya Karena saya tadi divisi satu kan Iya Jadi bos pikir Oh ini divisi Ya kita mau lihat dulu Bagaimana kan Oke Yang tawarkan ke PSM Nelson Sanchez juga Sanchez juga kan Saya cuma minta paspor Dimana paspor Saya mau pulang Saya pikir PSM Sama seperti Lamongan Iya Tapi tidak sama kan Lain PSM tim besar Nah waktu itu Hanya PSM saja Oscar PSM saya Ikut seleksinya Tidak di klub lain-lain Tidak mau saya Saya tidak mau seleksi Di tim lain kan Kenapa Tidak mau seleksi-seleksi terus kan Karena saya bilang Sama dia Sama saya Sudah bukti ini kan Saya bisa gol Saya bisa Langsung ke Makassar Ya saya diambil kan Iya Oh iya Tapi kalau saya nanya Waktu itu tidak diambil Makassar Pulang Pulang atau Di klub lain Cari klub lain Tergantung Sanchez Iya Tergantung Sanchez kan Berarti di tahun itu Waktu Oscar masuk PSM Banyak pemain Chile juga ya di Indonesia ya Ada banyak Ada Tobar Ada Lizama Iya Tobar Lizama Terus ada Carrasco Carrasco ya Felipe Gutierrez Banyak Banyak Dari Chile Karena Sanchez dan Roger Yang bawa Amerika ke sini kan Oh dari Amerika Latin Semua di Indonesia Agen Banyak kan Kemudian Duet lah dengan Gonzales Di Liga Indonesia saat itu Itu duet Salah satu duet terbaik Sepanjang masa di Liga Indonesia Saya pertama kali Bicara sama dia kan Bahasa sama Itu Bagus kan Karena kita di dalam lapangan Kalau punya bola Saya langsung lihat Christian Atau dia punya bola Langsung lihat saya kan Jadi kita pasin Satu dua Satu dua Sampai masuk Gol-gol terus 31 gol Saya 31 dia 28 28 kan 5 Berapa tuh 4 49 dari 5 3 31 tambah 28 Oh 28 28 59 69 Dari 60 sekian Golnya PSM itu Ada dari 2 Itu Hampir 80 persen Dari duet ini Kita yang masukkan Gol terus Iya Dia waktu itu Masih di pesantren Itu Tengahnya ada Ponario sama Samsul Ya Ponario Samsul Pak Gunda sudah? Belum Ada namanya Jorge Toledo 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 Terus Ada Kari Julianto Ortisan Sama Ridwan sekarang Oh iya Jack Donald Lala sama Ronnie Ririn Keepernya Uco Dari Medan Oh yang tadi Yang di timnas itu Sekarang Aduh Uco Uco dipanggil Gak tau Aduh 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 Udah di atak Namanya Ini asisten pelatihnya Sari Gultom Sari Gultom Sari Gultom Uco Gultom Sari Gultom Nah itu di PSM Satu musim lah Sekarang Raffin Gimana di PSM Betah gak saat itu Kan di Lembongan gak betah Kita inat di hotel kan Mesnya di hotel kan Lain Di hotel mana? Tama Maranu Di Jalan Bajikau Itu enak Ya bagus kan Lain Lapangan Matau Angin Bagus kan Lain Betah di Makassar Betah di Makassar Di musim itu kan Iya Kemudian cetak banyak gol Apa yang terjadi Di musim selanjutnya? Kenapa memilih Untuk meninggalkan PSM? Karena ini Datang dari Lamongan Satu orang kan Dan Dan Manager Persela Bawa ke Datang di Makassar Dia terus telpon saya Oscar kamu dimana? Saya bilang saya di kamar Kamu ke Kembali lagi ke Lamongan Sekarang Lamongan Udah besar Udah begini Banyak bicara Saya bilang saya tidak bisa Harus bicara sama bos dulu Baru saya bisa Berangkat ke sana Saya datang di rumah kamu Dimana? Orang yang datang Satu tas ini Buang Buang Full friend Satu meja ini penuh Oke Saya lihat istri kan Lihat wan Lihat orang Ambil atau tidak kan? Bagaimana kan? Itu lebih besar Sebelum saya hampir Sebelum saya ambil wan itu Saya telpon Pasadikin Seperti Air Winaksa Air Winaksa Bo saya bilang Bagaimana ini Ambil aja dia bilang Saya tidak mau bayar Terlalu banyak untuk kamu Saya bilang Oh dia dari Makassar bilang gitu Pilih balik ya Makanya saya ambil itu Langsung beli rumah di Cilingan Saya kira Saya kira langsung beli rumah di Lamongan Gue juga mikirnya Langsung beli rumah di Cilingan Saya pikir beli Beli rumah di Makassar atau Lamongan Langsung beli rumah di Cilingan Biar tidak tinggal di rumah bupati Biar kalau main tinggal di rumah sendiri Bukan di rumah bupati Saya lihat Itu Wan saya bilang sama Saya tidak mau Tinggal di rumah bupati Saya mau di hotel aja Saya bilang Oke Siap Tapi kamu ambil wan ini Ambil kan Langsung rumah Telepon Cile Papa Hei Kamu cari rumah Kenapa Saya nanti kira yang uang Kamu beli rumah Iya benar kan Tahun 2003 Banyak uang itu Itu yang menawari Selain Priscilla Ada lagi gak Kan Oscar top score di PSL Tawaran banyak apa enggak Banyak Tadi Persia Bandung Persebaya Ada yang di atas itu juga Tidak ada Tidak ada Saya masuk ke orang kan Ada foto di ke orang Pemain termahal di Liga itu Tahun 2004 Saya masuk Persela Tapi karena Karena di bola kan Di bola mereka Karena ada pembuktian juga 31 gol di Desai Makassar Tidak ada yang mau bayar Terlalu maha enggak Makanya Bo bilang Ambil ayah sekali Itu banyak itu ya Satu meja Full Sampai saya Tidak mau ambil kan Banyak 50 lagi kan Tapi Yang lucu Yang tadi Lucu tadi Saya lihat uang Saya lihat istri Belum telpon Makassar Belum telpon Makassar Lihat istri dulu Gimana Istri gimana Tapi Istri saat itu Takut kan juga kan Tidak tahu saya Dia bilang Hercera kamu Terus Bos datang kan Dia Ambil aja Dia bilang Karena orangnya kan Dari Lamongan Datang ke Makassar Bahwa Itu kan Oke Berarti ada persetujuan ya Saya kebang begini Friend Kebang Kebang Untuk setor Iya Orang timbal dia Apa kan Pasukan saya Awas dikira Saya takut kan Iya kan 700 juta cowok 900 900 juta Tahun 2004 Itu belum ada pemain Saya pikir baru di tahun 2008 2009 Baru muncul tuh Kakak Boci Dengan nilai kontrak Satu M Mulai satu M 900 juta kan hampir satu M Di tahun 2004 ya Ya tinggi sekali dong Usia juga masih berarti Sekitar 24 tahun Iya Masih muda Cocok banget sih Masih muda Kalau lu Ambil lambungan apa Tetap di PSM Bos PSM aja Suruh ambil Iya Maka itu saya ambil Iya Ambil ya Iya kan rezeki Tidak tau Kapan lagi datang Dia bilang begitu kan Ambil aja Kita tidak mau Bayar kamu Mereka mau bayar Saya 400 juta Saya masuk persen 200 Dia mau bayar 400 Terus saya lihat 900 ya Beda 500 Ambil lain ya Dua rumah Dua rumah di Chile Iya kan Bisa dua 500 Terus Eloko dan teman-teman di PSM Bilang apa Tidak tau Mereka cuma tanya Kenapa kamu pergi dari sini Nanti ada Piala ini Champion Champion Asia kan Iya Ini Arawan saya Saya mau ke sana Sama kembali lagi kan Itu aja Oke Akhirnya main lah Di Persela lagi Di Persela Itu waktu itu Dengan Dengan squad siapa aja Tidak Oh Irol Huda masih ada Clever dos Santos Clever dos Santos Sudah berubah ya Tim divisi satu Sudah berubah Mereka udah naik divisi utama kan Proposi Bang Mandiri dulu kan Iya Iya Liga Bang Mandiri Iya Ada berapa pemain juga Stadion udah lumayan Sapi masih ada Sapi Kolam 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 masih Itu kan Mereka Jual pecel kan Pecel lele Banyak lele kan Di ini Oh kolam itu kolam lele Loncol loncol lelenya kan Empang Empang Masih ada ya Iya bro Ya tapi Tidak apa-apa kan Saya kalau jadi Oscar Aravena 900 juta 50 juta 50 juta Saya pakai Untuk beli semen Terus Tembok Sapi Saya beli Biar stadion bersih Kan udah Oscar datang langsung di ini Diamanin dulu sapinya Tinggal udah di hotel berarti Di hotel Oh fasilitas udah Ditanggung sama klub ya Karena mereka ini Ya udah masuk divisi utama kan Pemainya lain Dapat dana dari PSSI juga kan Jadi mereka Sedikit profesional Tapi Oscar gimana melihat Liga Indonesia saat itu Harus dari Makassar Terbang ke Pulau Jawa Ke Sumatera Ke Kalimantan Susah kan Capek Kalau di Chile kan Colo-colo Main di Kopernoloa Main di Konsepsio Dekat-dekat Ya Dekat Berarti di Di Persela Satu musim itu Apa yang terjadi itu Banyak orang yang bilang saat itu Oscar Aravena menurun Ya Banyak-banyak yang mengatakan bahwa Ah Makanya sampai sekarang itu Kalau dengar nama Oscar Aravena Walaupun dua kali di Persela Tapi orang selalu Identik Identik dengan legenda PSM Ya Karena cuma satu musim kan Di PSM itu Tapi dua tahun saya disana Kita satu tahun Ini Liga Sembilan saya masuk Tapi tahun 2003 Tahun 2004 Kita cuma keliling Indonesia Karena Liganya berhenti Terus 2004 Desember baru mulai Tidak tahu kenapa Oh udah biasa itu Liga berhenti Sudah sering Sudah Sudah terbiasa itu Karena dulu ada Nurdin Alim presidennya kan Bo Eh jangan Udah Pak Nurdin ya Iya kayaknya deh Iya kayaknya Jadi ada Ramasalan Oke 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 Terus dengan teman-teman Cilai sendiri Akhirnya kenal Di Liga Indonesia Keraskan Iya kalau ke Lawan ya kita musah Makan bersama Habis main Udah terbiasa Minum mate Minum Iya Mate dingin atau panas Area yang suka dingin Area yang suka panas Iya Oh sekarang Aravena Dingin Dingin Kalau panas ya Saya mau kopi aja Kalau panas Argentina ya Iya Argentina sama Uruguay Uruguay panas ya Mate belum pernah rasa Belum Emang lu udah Oh udah lah Emang Sudah Waktu di colo-colo dulu Kolo-kolo Mana pernah Di Tim Chile Kolo-kolo Iya bener Kolo-kolo Iya bener Maju putih kan Putih seragam putih Tau saya Tau tim Chile Karena saya fans Ini Salas Iya Marcelo Salas Jadi saya Cukup cari tau lah Salas di Chile Ilmatador Kenapa disebut Ilmatador Begitu tau saya Kalau gue juga tau Chile Pas pilihan dunia 98 Oh Jamurano Italina Italina Jamurano Iya Salah Tapia Tapia Oh Tapia Nelson Tapia Nelson Tapia Kibernya Iya Iya Gary Medel Belum ada Belum Oscar di Lamongan Makan leleng gak Makan soto Lamongan Leleng gak Kenapa Ia friend Benar Kita latihan Ada lapangan latihan Kita lihat Loncor Loncor Aktif Tau dimakan Kenapa Bisa loncat Terus Terus Istri sama anak Bawa Saya ke situ Untuk ini Lihat Lihat Loncor Anak suka Senan Anak Berarti Anak Kalau sekarang Anak Orang Lampongan Indonesia Iya Tapi Kalau Bicara makanan Pertama Datang Dari Itali Baru Adaptasi sebentar Dengan makanan Itali Terus Datang Ke Indonesia Karena Makanan Dari Itali Sama Spanyol Hampir Sama Kalau Indonesia Beda Apa Yang Bisa Dimakan Awal Di Persella Terus Kemudian Di PSM Yang Bisa Dimakan Contoh Contoh Suka Pertama Saya cuma Mie Mie Sama Nasi Tapi Nasi Pakai Garam Mie Instant Iya Mie Instant Pakai Pakai Nasi Pakai Nasi Indonesia Indonesia Karbohidrat Karbohidrat Lapar Namanya Pakai Pakai Mie Makan Hanya Bisa Makan Mie Tapi Mie Itu Yang Yang 3.000 4.000 Itu Saya Senang Karena di Lamongan Tidak ada Restoran dari Itali Cuma Pecelele Soto Lamongan Tidak ada Pasta Pasta Tidak ada Bisa Tidak ada Makan mie Benger hayal Pasta Anggap Pasta Makan mie Tentu mata Ingat Sana Dibayangin Lele Tidak makan Soto Makan Soto Sekarang Suka sekali Soto Lamongan Enak Pakai jeruk Pakai jeruk Terus Ngelihat Indonesia kan Sepak bolanya Saat itu Keras ya Kekol Dimana-mana Ya Dulu Sulit Kalau kamu Mau bikin Gola Atau Sulit Karena Banyak Pukul Karena Bolanya Seperti Disini Semua Orang Lihat Disini Kita Disana Orangnya Orangnya Gatau Dibiar Main Selalu Saya terima Pukul Dari Orang Afrika Iya Back Back Biasanya Karena Tidak seperti Sekarang Sekarang Ada kamera Dimana-mana Pertandingan Langsung Semua Dulu Tidak ada Pukul Coba Coba Kamu Main Di Papua Gak Bisa Habis Pasti Kalah Kamu Sekarang Lain Bukan Dimakan Sama Orang Kalau dulu Paket-paket Misalnya Ke Sumatra Paketnya PSDS Deliserdang PSMS Papua Persiwawomena Persipura Tapi Divisi Satu Liga Dua Liga Dua Namanya Iya Tapi Mereka Kenapa Bisa turun Saya Kaget Politik Emang Politik Kita Pindah Pertanyaan Saya Sering Bicara Sama Orti Dia Yang Kasih Tahu Oh Kaka Ortis Sudah Kasih Tahu Oh Dia Teman Dekat Percaya Di PSM Sama Persia Sama Dia Dia Cerita Oh Disini Saya Bingung Oscar Kenapa Banyak Politi Dari Kaka Ortis Bukan Saya Bukan Saya Bukan Saya Oskar Di PSM Satu kamar Sama Siapa Kalau Tour Tour Sama Christian Sama Gun Kalau Di Persia Sama Siapa Sama Julio Pertama Sama Julio Terus Musim Kedua Sama Johnny Orang Indonesia Johnny Johnny Budiarto Dia namanya Itu Cara Sporter Raya Juga Ada Juga Saat Itu Tapi Saya Nanti Sama Dia Karena Dia Striker Saya Striker Nanti Kalau Kita Masuk Kamar Saya Kasi Dia Bagus Karena Anak Muda Umur 20 Tahun Sengaja Waktu itu Taruh Satu kamar Kemudian Yang menjadi Pertanyaan Orang Adalah Musim Keduanya Di Persela Lamongan Berapa Gol Waktu Saya Dari PCM Terus Saya Di Lamongan Ada Lima Kali Pertandingan Yang Mulai Yang Pertama Saya Tidak Tidak Bikin Gol Tidak Bisa Sulit Kenapa Tidak Tau Orang Bila Kena Maji Lamongan Oscar Tidak Bisa Jadi Ada Orang Yang Bawa Saya Ketempat Saya Dikasih Mandi Berdukunan Berdukunan Jauh Di Gudu Itu Awalnya Untuk Apa Katanya Karena Saya Pertama Kali Ada Training Center Abis itu Mulai Kompetisi Pertandingan Pertama Saya Tidak Gol Kedua Ketiga Tidak Gol Sampai Lima Tidak Masa Masa Bulannya Dibilang Ada Ada Teman Saya Mau Mandi Dulu Dimana Ada Ada Orang Indonesia Orang Indonesia Oke Terus Askar Di bawah Gunung Dia Bila Gimana Nanti Kalau kamu Sudah Mandi Disitu Banyak Gol Itu Mandinya Malam 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 Tapi Jauh Gunung Gunung Naik Sepeda Abis Naik Sepeda Bawa Jalan Kaki Lagi Terus Ada Seperti Kolah Renam Tapi Asli Dari Mata Air Akhirnya Manda Disitu Saya Lihat Akhirnya Warna Cokolat Saya Tidak Masa Tapi Saya Bila Sama Dia Oke Saya Sudah Dari Jauh Masa Dia Kasih Terus Dia Mandi Dia Mandi Saya Bicara Saya Tidak Mengerti Pulan Nanti Saya Gol Gol Terus Friend Iya Benar 12 Gol Nanti Dia Bila Sama Orang Orang Nanti Satu Juta Saya Bawa Ke sana Kaya Orang Nya Friend Dia Jadi Duk Benar Benar Caranya Tidak Tidak Ada Bukti Dia Ya Oscar Sudah 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 Jadi Nanya Ke sana Jangan-jangan Julio Lopez Jago Gara-gara Mandi Disitu Ya Dia Mandi Juga Kan Baru Pindah PSI Ya Mandi Baru Pindah Pindah Tadi Bola Mandi Disitu Kan Ini Spiderman Tidak Tau Belum Pernah Ke Persela Kali Aja Dikasih Tau Mandi Dia Surabaya Kan Di Perselabaya Itu Kan Untuk Dibatasi Tidak Boleh Orang Lain Tau Kalau Semua Striker Jago Ya Kala Persela Dari Mana Mana Juga Mandi Khususus Persela Khususus Persela Tapi Sekarang Saya Tidak Tau Arah Dulu 17 Gol Setelah Mandi Langsung Gol Terus Langan Delta Langsung Tiga Akhirnya Kamu makan Apa Saya Tidak Makan Saya Suruh Mandi Yang Suruh Mandi Pemain Juga Bukan Orang 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 Dari Penonton Oh Iya Dia Turun Di Lapangan Saya Saya Mau Bantu Kamu Kenapa Kamu Mandi Dia Mandi Ada Dia Itu 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 Saya Percaya Mungkin Karena Saya Percaya Suggesti Itu Cuma Dia Habis Mandi Dia Kaya Kaya Lucu Lucu Lagi Banyak Orang Mandi Disitu Tidak Masa Masa Karena Pembuktian Oscar Pertandingan Tidak Mandi Pertandingan Gak Padahal Kalau tidak Mandi Pertandingan Kena Bisa Dicuara Jua Habis Itu Dapat Kontra Lagi Nah 17 Gol Terus Musim Kedua Sama Persela Saya Dua Satu Gol Kalau Gak Salah Di Persela Berarti Dua Musim Setelah Dua Musim Yang Keduanya 2004 2005 2004 2005 2005 2006 2006 Saya Masuk Ini Persija Bukannya Sempat Keluar Dulu Ya Enggak Pulang Dulu 6 Bulan Baru Kembali Lagi Kesini Pulang Itu Bermain Di Cile Di Apa Klub Apa Lotte Concepcion Deporte Concepcion Tapi Kita Di Di Tidak Masalah Di Feder Sicili Oke Habis itu Saya Kembali Lagi Ke Persija Kepersija Ketemua Sama Rahman Dharmawan Rahman 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 Dia Yang Tanya Kamu Main Dimana Saya Ayo Ikut Selain Saya Itu ini sudah ganti aja ganti kan oke orang Indonesia paspor dia paspor kan mau kemana dia bilang mau pulang saya jangan terus dia ke Jakarta kan nangis nangis oscar nangis dua-dua garang apalagi tidak mongang kan iya 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 ada pemandian air ini mistis banget ini ya ada ikan lompat-lompat akhirnya ke Persija Jakarta ada lolos seleksi itu ya iya ada ini kan ikan Manila kan manajar ikan Manila ya dia yang mau saya kan cuma satu hari seleksi langsung sama Hamka saat itu ya Angka Ortisan Orti Marwao Hendro Marwa Ortisan ketemu lagi berawalnya di PSM bertemu Ortis makanya saat dekat sama dia kan dia yang cerita itu ada masalah di persipunan cukup masalah persipunan cukup Jodcom Boy masih ada di sana dia udah PKW kan anggota DPR di Persija dekat sama siapa aja saat itu sama ini Agus Indra Agus Indra Kurniawan sama Hendro Leo Mulki Mulki Hakim iya waktu itu eh Melki Mulki peki setelahnya setelahnya 2009-an iya iya ada Awanda Awanda juga sama kan dari PSM kan Awanda Herman Awanda dari PSM dari PSM baru ke Persija Roger bottom ada gak? Roger batun oh berarti di depan dua Roger bottom sama Oscar ya? iya sama dia kan tapi kita tidak cocok-cocok makanya komunikasi kan ah beda bahasa? iya tapi dia juga tidak mau bicara sama saya tidak tahu kenapa kan memang orang dari sana pikirannya beda kan nah waktu itu kan menurun sekali tuh waktu di Persija ya satu gol ya di putaran pertama ya? dua gol kalau masalah tapi saya tidak pasan inti kan masuk dari satangan oke 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 jadi kurang mandi kali? iya iya ayah saya cari orangnya gak ada lagi harus mandi tuh harus mandi kan mandi lagi tuh saya cerita sama Hendro kamu mandi aja dia bilang harus mandi dia kapten kan? iya 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 kamu kelamongan aja dia bilang mandi dulu pak baru kembali kesini ya padahal air coklat air warna coklat apalagi saya keluar hitam semua itu kayaknya gak terlupakan dalam hidupnya dia ya di lobo iya 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 tapi masih ada friend apa ya? masih itu? airnya itu masih ada masih ada ya iya iya pak air apa? air apa? air gol ya sebutannya iya air gol air gol dia jual kan? dia jual itu kan? seperti orang-orang yang mau sus itu dia jual dia bawa 1 juta 1 juta nanti di kolom komen orang-orang Lamongan pada tau nih di mana tempatnya iya coba ya teman-teman dari Lamongan bisa di komen nanti apa namanya itu? namanya aku lupa kan? apa itu? pemandian apa? tapi jangan nanti ini makin orang pergi kesana semua nanti nanti bagus semua orang kesana iya semua orang kesana iya semua orang kesana kita membuat orang musrik nanti jadi percaya hal-hal begitu dari Persija akhirnya mengakhiri karir di Bali iya ke Bali tapi LPI dulu kan? iya Bali Devata ya? Bali Devata apa Persegi dulu? Bali Devata dulu kan? Bali Devata karena liga nya sudah berhenti kan ada LPI sama ESL dari 2012 ya jadi aku pilih LPI kan Bali Devata itu sekalian liburan aja kali ya di Bali ya? sama Spaso kan dulu oh iya Spaso Bali Devata juga? iya pertama kali sebelum PSM itu Bali dulu ya? Bali dulu kan LPI satu tim berarti? satu tim sama si ya tahun 2004 kan 2014 kan dualisme 2012 2012 itu LPI nya kan main di Bali? betah di Bali? iya cocok? cocok ya? suka pantai kalau Papua juga bagus friend pernah dapet tawaran gak dari? itu hampir dua bulan saya sama Makassar di sana di Papua? iya latihan training center oh iya? di Papua? iya kok bisa? ya orang dari Makassar bahwa kita kesana tidak tahu oh tapi latihan di sana bagus pantai semua bagus iya 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 aku baru tau lah ada tesnya di Papua biasanya kan kayak Persipura aja Persipura tesnya di Malang di Batu ya? di Batu iya di Malang kita kesana karena ini kan ada dekat lapangan sama seperti laut oh mereka untuk jadi nafasnya lebih banyak ya liburan akhirnya sekalian liburan ya dekat lagi kan saya tidak tahu kenapa disana kan mungkin ada ini kan juga nego kan sama Polos jangan masuk politik lagi ini jangan masuk politik lagi ada nego ketanyaan biar PSM latihan di Persipura saya tidak tahu kenapa kan biasanya di Malang Tretes kan iya iya itu kan iya ini di kalau kita Bali kan Papua iya ya mungkin itu tadi karena pantai buat pernapasan kan tidak ada politik ini fisik doa iya itu aja fisik iya iya itu oke itu parah nih sekarang itu parah politik semua masuknya pengalaman yang lucu ya iya 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 tapi kemudian mulai tahun berapa sih sebenarnya Betah dan yaudah kayaknya saya sebagian hidup saya akan ada di Indonesia terus itu mulai kapan tuh 2005 cocok gitu ya iya sudah cinta sama negara ini oke orangnya baik semua saya pergi kemana-mana mereka ya baik sama saya lucu-lucu ya mandiin ada lele lucu-lucu terus makanan juga itu untuk kita ya lebih murah daripada negara saya juga oh di Chile lebih murah sini ya iya jauh friend jadi aku senang di sini oke pernah coba ini jadi agen gak bawa-bawa pemain Chile ke sini pernah saya bawa Louis Pena dulu main di Makassar PSMS PSM PSM PSMS juga kan oh Louis Pena iya iya dia cuman dia aja kan Louis Pena aja itu iya iya dia aja yang gondrong gitu yang ke depan tidak ada rencana untuk itu sekarang saya sudah biar bisa pegang paspor pemain saya dulu begini saya dulu dipegang paspor saya tidak boleh kemana-mana iya coba saya tidak maaf sampai saya menanis kan karena ini kan jauh dari rumah tidak mengerti semua pakai pasca ini cuma ini kalau lapar saya bilang begini aja karena Inggris juga tidak bisa ya tidak bisa terus kalau mau kemana-mana ada yang antar tapi dulu waktu pertama bisa kemana-mana disitu terus di rumah bupati friend tidak kemana-mana ikuti nih rapat bupati kalau tidak rapat kita masuk mereka ini apa-apa dandu kita ikut juga mereka suka dandu di bupati orang iya 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 harus mencubakan lalu seperti itu kan iya kemudian dari 2005 mulai betah tidak tidak rencana pulang ada rencana apa di Indonesia lagi ke depannya saya sudah pulang kemarin kan sekarang baru masuk lagi sama Pancho teman saya kan nah disini juga ada Pancho Rotuno ya Pancho Rotuno ini pemain perseka Pak Suruhan waktu jaman Jahrahan waktu jaman jago banget Siswanto Kasan Soleh Kasan Soleh nah disini ada Irvan Irvan Johari Irvan Junaidi nah jadi nanti nanti kita ajak pergi juga ya Pancho Pancho kita pergi soalnya kakak Oscar Aravena tidak bilang bahwa beli kalau tidak langsung sebenarnya ini pakai bahasa Jawa api-api ada orang Jilin ngomong api-api dia 7 tahun di Pasuruhan kan dulu gak bisa bahasa Indonesia bahasa Jawa aja dia oh ini bisa Jawa duluan iya daripada Indonesia jadi kita akan atur jadwal untuk podcast dengan Pancho ya setelah ini ya siap untuk yang tangan perseka pas waktu jaman sehara perseka pas masuk 8 besar jaman itu semifinal semifinal iya maksudnya kan dua wilayah mereka masuk ke 8 besar kan maksudnya jaman era terbaiknya lah era terbaiknya perseka pas kuda hitam kuda hitam tapi banyak kuda hitam waktu itu ada Presmin Minahasa tiba-tiba masuk persiter persiter Ternate tiba-tiba masuk juga balikpapan juga itu ada politik tidak kamu tahu sendiri jangan dilanjutkan stop jangan dilanjutkan sekarang Oscar lagi bikin apa di Indonesia saya dipanggil sama Federasi Cilingan untuk datang ke Indonesia karena disini nanti ada Piala Dunia U20 ya oke jadi kita disuruh ke Indonesia sama Pancho untuk lihat lapangan latihan stadion akomodasi hotel terus bicara sama polisi bisnya semua untuk mereka kalau mereka mulai kita dari Palembang Bandung Jakarta Solo Surabaya Bali lantuan rumah kan ada di untuk nanti Piala Dunia berarti mereka tahu ya Federasi tahu dulu Oscar pemain mereka tanya kan disini siapa yang orang yang bisa bantu dari PCCB Oscar Arena jadi mereka panggil saya waktu saya disini Oscar kamu ke sana nanti bantu kita awalnya saya tidak mau kembali lagi karena saya punya istri tahun berapa terakhir kemarin waktu kembali ke Chile itu kapan sudah hampir 10 tahun saya tidak kembali ke sini tidak kembali ke Indonesia terus mereka telpeng lagi Oscar kamu ke sana nanti Piala Dunia disana saya tidak mau terus pas itu saya cerita sama Pancho saya bilang eh Pancho ada telpon dari PCC dia bilang kamu gila harus kita ke Indonesia lagi ambil mobil langsung datang rumah saya ayo ke Indonesia kita kalau tidak ada dia saya tidak datang dia punya ini powernya jadi ini untuk timnas Chile ya untuk timnas Chile berarti mata-mata buat Indonesia iya mata-mata bukan mata-mata kalau langsung iya mau melihat kekuatan Indonesia pemain-pemainnya juga ya saya sudah tahu politik dia mau cari lapangan akomodasi akomodasi itu kan kasih di Surajaya aja kasih di Lamongan aja latihan tidak mau suruh mandi semua loncat loncat kita bisa ya datangkan pemain Kapten Chile U20 ya nanti tapi Chile tidak lolos yang lolos tunggu dulu tunggu dulu jadi waktu itu kita laporan terus ke sana kita sudah kerja sama Pancho kasih tahu semua tentang main dimana rumah terus ada kualifikasi di sana Chile tidak lolos iya yang lolos Brazil Uruguay Argentina juga tidak lolos sama Colombia jadi kita sekarang mau kerja sama Ecuador oh sekarang Ecuador karena mereka dari Chile dan kita sudah laporan semua mereka ke negara Ecuador jadi kita mau kerja sama tim dari Ecuador oh sudah sudah deal belum tapi besok mau bicara di kedutaan Ecuador disini oke bagaimana kan nanti semua tapi positifnya adalah berarti Chile sebelum tahu bakal lolos pun udah ngirim orang ke mereka pikir lolos kan tidak tapi kan persiapannya berarti masih matang untuk pembinaan untuk tahu pemain kita hamin satu kalau Indonesia baru berangkat disini cuaca bagaimana iya maksudnya maksudnya persiapannya jauh-jauh hari ya bahkan dari masih kualifikasi mereka juga belum tahu lolos apa enggak tapi udah ngirim orang udah kirim orang jadi persiapannya matang gitu kalau udah lolos aman karena disini jauh lapangan sudah lapangan yang bagus sudah diambil sama England Israel Italia Korea oh berarti booking lapangan segala macam yaudah untuk latihan untuk latihan sulit kan oke berarti sekarang mau kerjasama sama Ecuador bahasa Ecuador sama Chile sama seluruh Amerika Latin oh Spanyol kecuali Brazil Portugas sama Amerika Serikat Inggris kan tapi mereka bisa bahasa Spanyol jadi jadi komunikasi satu ini sama bahasa Spanyol oh pantas sama Julio Lopez langsung bisa ngobrol saat itu ya ya Sota Amerika bahasa Spanyol berarti mau kerjasama sama Ecuador tinggal tinggal laporan yang buat Chile tinggal dikasih gitu ya tinggal dikasih itu aja oke berarti masih abis itu menetap di Indonesia ya saya sudah pelati kan saya punya lisensi A Komebol jadi aku mau disini mau sudah ketemu sama bos dari Bali sama bos dari Persija kan karena saya mau ambil anak-anak yang 15 tahun 16 tahun saya mau mulai dari usia muda kan pembinaan anak-anak kan tidak mau langsung ambil di atas tidak bisa kan pemain sudah jadi waktu di atas mau dari bawah berarti secara tidak langsung Kak Oscar mau mengatakan bahwa akan menetap lagi di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang ya saya mau kalau bisa ya saya terus disini tidak mau pulang nanti keluarga tadi tidak mau datang tadi ini ditawari Federasi Chile iya kan tidak mau waduh Indonesia saya sudah 10 tahun untung ada kakak panco sekarang saya sudah disini saja tidak mau pulang bagaimana kita mau makan soto lagi ini memang harus bukan mandi saya diruki harus ruki bukan jaman dia berarti akan ada proyek lah di Indonesia amin semoga berhasil ke depan dan sekarang karena sudah punya lisensi accountable apa amerika latin apa ini lisensinya sebagai seorang pelatihan kita harus menyusun pemain nah sebelum menyusun pemain di lapangan kita susun pemain disini dulu ultimate team ultimate team nah ultimate team adalah apa 11 pemain Chile terbaik sepanjang masa sepanjang masa boleh di Liga Indonesia boleh di Indonesia boleh luar intinya sepanjang masa 11 pemain Chile Chile all the time di mana-mana di dunia seluruh dunia di mana-mana di mana-mana di samping rumah tetangga juga boleh kalau dia main bola kalau Oscar merasa itu terbaik silahkan boleh dong oke bagaimana formasinya kalau masih 4-3-3 kalau keeper ya Claudio Bravo Claudio Bravo Madrid eh kok Madrid Barcelona Barcelona iya Bravo bagus satu kali di piala dunia langsung diambil iya B kanan B kanan Isla eh Mauricio Isla bagus 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 pemain Udinese Juventus Isla Turi aja Isla tambah M M M M M M diikutin tidak pasu diikutin pasu diikutin B kiri B kiri Eugenio Mena Mena pemain mana ya pemain Chile juga tahun berapa ini tahun kemarin dia juara piala Amerika juga Eugenio Mena Mena oh nasi main dia di Katolika Chile oh di Katolika iya kemarin di Rasin Argentina oke dua back tengah musim lalu juara dong di karena Universitas di Katolika juara kemarin kan iya juara liga Chile iya saya ikut tahu tahu saya lu mau main ituan sih apa ketangkasan apaan enggak emang tahu klub-klubnya aja tebak-tebak aja karena itu paling jago Katolika paling jago di sana back tengah center back center back guando ponce ponce guando ponce ponce ini main di Piala Dunia 2018 juga ya ya sama Chile nah dia keder-keder ponce aja ponce aja tulis aja ponce ponce F pondang ponce 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 nah gitu satu lagi center back Gary Medel Gary Medel boloknya sekarang Gary Medel tulis aja Medel nanti keluar nah defensive midfield enggak ngerti enggak lo ngerti enggak ngerti yang waktu itu main di klub ini iya 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 tahu kan tahu tahu saya Aranggis Aranggis oh Aranggis Christian Aranggis C Aranggis C C Christian apa C Charles Charles ya Aranggis saya itu tim nas favorit saya pertama itu tim nas Chile Chile iya yang ini yang ribok iya oke central midfield Arturo Vidal Arturo Vidal Arturo Vidal Arturo Vidal Arturo Vidal tapi udah pindah Inter enggak usah waktu di Juventus ya pindah Inter bikin tato lambang Juventus tapi pindah di Inter satu lagi attacking midfield Matias Fernandes Matias Fernandes nah tahu gak tahu ini Wonder Kid waktu Football Manager 2000 Villarreal pernah iya benar betul ini Matias Fernandes Villarreal dia sama Riquelme dulu iya sama Riquelme iya tahu iya anda tahu Riquelme saya tahu dia aja iya oke FM ECM kanan kanan Alexis Sanchez Alexis 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 Sanchez step kiri Marcelo Salas Marcelo Salas apa julukannya Salas El Matador Marcelo El Matador Ivan Zamorano Ivan Zamorano bukan Oscar Aravena ya di Indonesia oh iya super sub satu orang super sub di cadangan iya cadangan satu orang Elia Figueroa 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 terakhir main-main Bersih kapas enggak Figueroa iya ada Figueroa ada ada benar dia benar bukan yang itu tapi bukan yang itu bukan yang itu Alfredo Figueroa terakhir main di Blackburn kalau tidak salah Blackburn Rovers sebelum turun Blackburn apa Bolton gitu di England Figueroa 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 Bolton apa Blackburn dia nah pelatih 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 satu pelatih pelatih masih lo Bielsa Bielsa bukan yang ini yang Plontos bukan yang Argentina siapa Sampaoli Sampaoli tidak bisa tenang kita gugup bukan karena lihat permainan lihat dianya kita gugup Kapten Kapten dari semuanya Marcelo Salas Marcelo Salas nah Oscar kesel gak waktu lihat Argentina juara dunia ya senang juga tapi ya untuk Messi bagus untuk Messi ya karena Messi harus dapat ya tapi kalau negara ya kita tidak waktu ini Copa Copa Amerika kita juara dua kali Chile tidak cocok kita sama orang Argentina medeka itu menemikkan kita saya menang roko itu apa itu Chile juara dua kali dua slope saya Copa Amerika apa teman-teman dari awal tapi apa ayo apa Chile lah saya saya emang negara favor Chile dulu gue inget banget pemain Chile ini yang Araya Paco Rubio Juan Rubio wah itu juga top si Bengal tahun 2000an itu tapi dari line up tadi satu Ivan Zamorana atau Marcelo Salas Salas Marcelo Salas kenapa ya karena saya dulu main di Universia di Chile kan saya juga kan oh dia di senior saya sebelum dia pindah Amerika pindah ke Argentina Argentina saya lihat dia kan jadi oh pernah satu klub Salam ya kalau balik Chile ketemu Salas Salam saya dia ngefans banget sama Marcelo Salas punya jersey Salas Salas Lazio dulu ya pindah ke Juventus saya buang jerseynya namanya saja saya potong saya dulu punya itu poster bukan sampai biografi potongan singkat biografi Salas di Universia de Chile pindah ke Argentina pindah ke Lazio habis itu apa selebrasinya gimana coba kok Salas selebrasi gimana lari doang El Matador El Matador nah ya gak tau gak tau di Lazio dia lompat gini itu Redford itu Redford Redford asa ngefans gak tau selebrasinya perasaan dia di Juventus lari doang gak golinnya gak ada sambil jongkok dia gitu oh iya gimana sih ha udah lupa saya sekarang suka Salah oke Oscar selanjutnya kita punya Sobat Sporty bertanya jadi kita sudah kasih tau ke orang-orang di media sosial Oscar Aravena akan datang kesini dan inilah pertanyaan-pertanyaan dari netizen oke yang pertama dari Lira Dianta lebih hebat mana kalau dibanding El Loco Gonzales Teng Kakak Mamat dan Coach Ripan Oscar Aravena dan Gonzales siapa yang lebih jago ya dua-duanya friend tapi Loco konsisten terus kan to score terus dia 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 bagus dia aja dia aja dia kalip kan to score dia kan masuk ini timnas juga kan jadi dia hewat sampai sekarang masih main kan terakhir masih di Rans di PCM di Jogja oh di Jogja ya Rans Liga 2 tapi dia masih di Rans dipindah ke sana dia ke PCM di Pinjan umur 42 ya 7 45 ya dia masih suka kontakan sama masih kan masih kan Gonzales waktu datang dari Chile dia titip mati gak saya telpon dia minta itu kan jerwanya itu dari waktu mati disini tidak ada kan sudah ada katanya kemarin si siapa yang bilang Gustavo Sena bilang sudah ada di mal tapi mahal mati sudah ada jadi gampang Indonesia sudah gampang tidak perlu pulang lagi sudah ada berikutnya dari Wildanat Soto Lamongan apa Coto Makassar Soto Lamongan iya saya dua-duanya karena Soto Lamongan tidak pakai garan kan kalau Coto pakai garan dua-duanya suka saya lapar lagi Coto Makassar parah itu Coto Makassar maksudnya lihat aja walaupun kenyang pasti pengen makan bumbunya ketal apa namanya kuahnya itu ada dari Zarozy Yevri habis ini habis ini langsung makan keeper paling susah di jebol di Indonesia siapa keeper yang paling susah di Hendro Kartiko Hendro Kartiko sulit ya sulit Hendro Luda iya tapi Hendro masih lebih di atas ya oke berikutnya dari Polispogis menurut Aravena siapa calon bintang tim Nas Cile saat ini soalnya kalau dilihat squad sekarang belum ada calon nama besar seperti Alexis Sanchez iya atau Arthur Vidal Sanchez sama Vidal udah mulai mulai habis ya udah mulai selesai jaman Isla Arangwis Batis Fernandez udah ini siapa lagi yang muncul arah ini dari umur 20 tahun el queh delau Osorio sama arah satu lagi nomor 10 nanti dia main di AC Milan U20 iya U20 sudah dibeli sama Milan tahun depan dia main disana siapa ya nomor siapa eh fans Milan nomor 10 nomor 10 di tim Nas U20 iya di tim Nas U20 oke berarti nanti kita pasti dia lihat pasti nanti lihat tapi dia bagus bagus sekali lah kalau dia bagus kok tim Nas U20 tidak lolos peladugian iya karena tidak bisa mancet diri kan ini bukan tenis kan Argentina Messi 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 ya Messi temen-temen dia bagus juga berarti ada ya penerus ya ada karena dari generasi Salas turun ada generasi baru sekarang generasi umur 10 dari Universidad de Chile akan ke AC Milan tahun depan ya umurnya 19 tahun bagus ya main disani kan bagus-bagus oke ada dari Jihad Jiren bagaimana permainan PSM saat ini menurut Anda di tangan coach Bernardo Tavares Oscar gimana masih mengikuti PSM musim sekarang ya bagus kan mereka disiplin jadi pelatih itu apa namanya dia suka intrusi sama satu persatu pemain kan dekat sama mereka kan itu paling penting menurut saya kan seperti kamu kan mau perlu apa untuk kamu nanti bisa lebih baik lakukan yang saya mau untuk kamu main di lapangan kan saya kasih tau kamu ini ini satu persatu posisi posisi kamu hati-hati main bolanya disini nanti kamu ambil atau dia ini detail oke bagus ya bagus ya bagus ya berarti PSM musim ini bagus ya tapi waktu di Chile masih ikutin Liga Indonesia ikut terus Liga Indonesia kan ikutin ya di siaran di TV apa di Chile Liga Indonesia Liga Indonesia saya cari di ini kan di Youtube ya Indosiar ada kan ada saya nanti saya disana nonton ada juga aplikasi kan video dan lain sebagainya juga ada sekarang gampang kan kalau mau lihat dulu tidak ada kan masih kacet besar itu kan ya bahkan di Papua kalau mau nonton tiba-tiba hilang pas mau bertanding itu iya karena parabola kan pakai parabola dulu bukan antena yang bisa nonton cuma antena enak banget dulu iya bisa antena gitu jauh sana jaringan tidak dapat di sana tidak bisa nonton tidak bisa dia acak pasti dia acak oke itulah tadi pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sporti Sobat Sporti dan terima kasih banyak kakak Oscar Aravena dengan cerita-ceritanya sudah mau datang disini nanti kita sahabatnya kita interogasi lagi nanti ya Panco masih lama kan disini sampai Ecuador juara ya katanya jadi siap-siap teman-teman dari Pasuruan Panco akan kesini nanti kita kita jadwalkan ya karena masih ada ini tunggu pitching dari Ecuador besok tapi semoga sukses ya ya terima kasih banyak saya senang juga bisa bicara sama kalian semoga sukses terus kemudian semoga di Indonesia apa yang diinginkan bertahan di Indonesia proyek-proyeknya semua berhasil terima kasih ya dan sebelum pulang kita punya hadiah buat Oscar yang pertama yang pertama karena Chile tidak lolos piala dunia kemarin kita kasih piala dunia lain piala dunia lain ini piala dunia lain itu yang itu mandi astral piala dunia lain nanti saya tanya sama orangnya apa namanya tempanya itu pasti di Youtube di komentar pasti banyak orang-orang labongan pasti komentari banyak pasti tau berikutnya juga kita ada FUT apa aja tuh Bang Mamat Oscar Aravena sembilan berkebangsaan Chile first pertama kali bermain Indonesia Persilah Lamongan 2003 PSM 31 gol top score Broman Christian Gonzalez 2006 Persija Jakarta nomor sembilan klasik klasik nomor nine klasik nomor nine pembunuh killer silahkan di tanda tangan Oscar Aravena nanti kita pajang mirip Salas ya kok mirip Salas ada hubungan saudara saya ikutan dia dia peman favorit saya saya jadi ikut dia gaya rambut wah tanda tangan susah tidak pernah ditip absen masuk terus mantap siap mantap oke terima kasih banyak kakak Oscar Aravena sudah sampai terima kasih kesini kalau chat sama kakak Ortiz ya ini haran nanti jangan ya saya Diana ya kan sama Jack Combo juga ya sehat selalu yang paling penting bahagia salam buat keluarga di Chile yang ada disini juga keluarga salam semua pemen-pemen Chile intinya sehat dan bahagia terima kasih dan kalau begitu saya Mama Delgadiri pamit saya Ripan Perriptop pamit big applause for Oscar Aravena terima kasih Terima kasih.